Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Muhammad Arifrobani dengan NIM G14160041 Pada kesempatan kali ini, saya akan mengoparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan bagan kendali variable dalam pengujian kestabilan alat pengukur kadar glukosodarah non-invasif Penelitian ini di bawah bimbingan Dr. Insinyur Erfiani MSI dan Dr. Anwar Fitrianto SSI MSC Ada pun hal-hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Yaitu yang pertama adalah pendahuluan Di mana saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari penelitian ini Kemudian ada metodologi di mana saya akan menjelaskan tentang data dan prosedur analisis data Selanjutnya ada hasil dan pembahasan Kemudian ada simpulan Dan terakhir adalah adapter pustaka Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hyperglykimia Yang terjadi karena kelainan sekresi insulin kerja insulin atau keduanya Kemenkes pada tahun 2014 mengelompokkan diabetes ke dalam penyakit yang merupakan silent killer Di dunia sendiri pada tahun 2018 terdapat 463 juta penduduk yang mengidap penyakit diabetes Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 700 juta pada tahun 2045 Indonesia menempati urutan keempat dengan 8,4 juta penduduk yang mengidap penyakit diabetes Lewis et al. dalam seri 2017 mengatakan bahwa diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan Tetapi dapat dikontrol Salah satu cara mengontrol penyakit diabetes adalah dengan rutin mengecek kadar glukosa darah Merkeni pada tahun 2019 menganjurkan untuk secara rutin mengecek kadar glukosa darah setiap 3 bulan sekali Alat pengukur kadar glukosa darah saat ini ada dua Yaitu silver standard dan gold standard Silver standard contohnya adalah glukometer dan gold standard adalah pengujian kadar glukosa darah di laboratorium Kedua metode tersebut memiliki beberapa kekurangan Salah satunya adalah ketidaknyamanan karena dilakukan dengan cara melukai anggota tubuh atau disini disebutnya invasif Oleh karena itu, tim non-invasif biomarking IPB mengembangkan alat pengukur kadar glukosa darah Dengan tanpa melukai bagian tubuh atau yang disebut dengan non-invasif Berikut adalah tampilan alatnya Alat ini merupakan prototipe tahun 2019 Dimana alat ini merupakan pengembangan dari prototipe tahun 2017 Setiap pengembangan alat Diperlukan untuk dilakukan pengujian kestabilan pada alat tersebut Pada prototipe 2017 Telah dilakukan pengujian kestabilan oleh dermawan Namun, pada prototipe 2019 Belum dilakukan pengujian kestabilan Kejuan dari penelitian ini adalah Untuk menguji kestabilan alat pengukur kadar glukosa darah non-invasif Prototipe 2019 Berdasarkan spektum residu intensitas keluaran alat pengukur kadar glukosa darah non-invasif Dan untuk membandingkan kestabilan alat mengukur kadar glukosa darah non-invasif prototipe 2019 Dengan alat mengukur kadar glukosa darah non-invasif prototipe 2017 Data pada penelitian ini merupakan data primer Yang merupakan bagian dari penelitian tim non-invasif biomarking IPB Yang berjudul sebagai berikut Data diambil pada tanggal 13 dan 20 Juli 2019 Dengan total responden sebanyak 74 responden Yang bertempat di kota Bogor Tepatnya di Kebun Pedas Alat pengukur kadar glukosa darah ini disusun dengan menggunakan dua lampu inframerah Yaitu lampu 1550 dan 1600 Menurut Hidayat Rahman Lampu 1550 ditunjukkan untuk mendeteksi air dalam tubuh Dan lampu 1650 Nanometer ditunjukkan untuk mendeteksi glukosa darah dalam tubuh Kedua lampu tersebut disusun berdasarkan 4 kondisi sebagai berikut Yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi ketiga Pada setiap kondisi, alat bekerja pada suatu modulasi Modulasi merupakan persentase besarnya intensitas cahaya yang dipancarkan oleh alat Berikut adalah ilustrasi dari modulasi-modulasi yang digunakan pada kondisi ketiga Mulai dari modulasi 0, 10 sampai dengan modulasi 90 Dan berikut juga pembagiannya Prosedur analisis data yang dilakukan mengikuti flowchart sebagai berikut Data kadar glukosa darah keluaran alat invasif dilakukan eksplorasi Di mana disini saya membuat diagram kotak garis dan diagram kue Untuk melihat sebaran data kadar glukosa darah dan sebaran kadar glukosa darah menurut kategorinya Kemudian dilakukan pemilihan sampel berdasarkan kategori dari WHO Untuk data residu intensitas keluaran alat non-invasif dilakukan praproses data Di mana dilakukan perbandingan antara metode netral dan kondisi netral dan kondisi ketiga yang kita teliti Data residu yang didapatkan akan dilakukan penentuan modulasi terbaik Di mana yang nantinya dalam pengujian kestabilan hanya menggunakan modulasi terbaik Setelah dilakukan pengujian kestabilan Selanjutnya adalah membandingkan kestabilan alat dari prototip 2017 dan 2019 Berikut diagram kotak garis kadar glukosa darah hasil uji laboratorium Nilai minimumnya yaitu adalah 69, nilai maksimum 614 Dengan rata-rata 140,7 dan medianya 105,5 Di sini rata-rata jauh lebih besar daripada medianya Dan juga terdapat pencilan di sebelah kanan 82 Sehingga datanya menjulur ke kanan dan berkumpul di sekitar 80-140 Berikut adalah diagram kue dari kadar glukosa darah hasil uji laboratorium Dari 74 respon dan 46% memiliki kadar glukosa darah normal 20% memiliki kadar glukosa darah diabetes dan 34% memiliki kadar glukosa darah pre-diabetes Dari proporsi tersebut dipilihlah kadar glukosa darah untuk dilakukan pengujian kestabilan Untuk kategori normal adalah 82 dan 87 Peran diabetes adalah 109 dan 130 Dan diabetes adalah 256 Berikut adalah grafik perbandingan antara kondisi netral dan kondisi ketiga Terlihat pada modulasi 50, 60, 70, dan 80 Nilai residu intensitas sangat berbeda jauh Sehingga yang akan diuji kestabilannya adalah pada modulasi 50, 60, 70, dan 80 Menurut Darmawan 2018 Modulasi yang terbaik yaitu modulasi yang konsisten, konstan, dan terkecil Berikut adalah tabel hasil pemberingkatan kekonsistenan Peringkat kekonsistenan tertinggi sampai terendah yaitu adalah Modulasi 50, modulasi 70, modulasi 60, dan modulasi 80 Selanjutnya adalah tabel hasil pengujian kekonstanan dengan uji nilai tengah Terlihat bahwa modulasi 70 merupakan modulasi yang paling konstan Sehingga dapat disimpulkan bahwa modulasi terbaik adalah modulasi 70 Untuk selanjutnya, pengujian kestabilan hanya menggunakan modulasi 70 Bagan kendali variable yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu adalah Bagan kendali Z atau bagan kendali individual dan bagan kendali moving ring Pada bagan kendali kader 109 dan kader 82 Terlihat pada batas kendali 3 sigma Tidak ada amatan yang keluar dari batas 3 sigma Dan tidak ada aturan nelson yang terlanggar Baik itu di bagan kendali moving ring maupun bagan kendali Z Hal ini mengindikasikan bahwa alat sudah stabil Begitu pula pada kader 87 dan kader 130 Tidak ada amatan yang keluar dari batas 3 sigma Dan tidak ada aturan nelson yang terlanggar Hal yang sama terjadi pada bagan kendali kader glukosa darah 256 Pada batas 3 sigma tidak ada amatan yang keluar dari batas 3 sigma Dan tidak ada aturan nelson yang terlanggar Berbeda dengan prototipe 2017 Menurut dermawan 2018 Modulasi yang terbaik adalah modulasi 50 Dan pada pengujian kestabilannya menunjukkan pada setiap orang sudah stabil Namun belum stabil antara orang yang memiliki kader glukosa darah sama Berikut merupakan bagan kendali dari prototipe 2017 Di sini saya mengambil kadar 87 dan 70 yang juga diambil oleh dermawan 18 Di sini terlihat bahwa banyak poin-poin merah di bagan kendali moving ring maupun bagan kendali Z Yang menandakan bahwa nelson rule terlanggar Sehingga ini mengindikasikan bahwa alat belum stabil Simpulan yang didapatkan pada penelitian ini yaitu Pada prototipe 2019 Alat sudah menunjukkan kestabilan Sedangkan pada prototipe 2017 Belum menunjukkan kestabilan Sehingga alat prototipe 2019 Bisa dikatakan lebih stabil daripada alat prototipe 2017 Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh